oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh halo kawan-kawan semua dimanapun anda berada kembali lagi bersama saya kali ini sebelum lebih jauh ke soal-soal pembahasan latihan soal CPNS yang akan kita bahas ya pada beberapa menit ke depan barangkali ya mudah-mudahan gitu ya setelah ini insya Allah akan dibuatkan video pembahasan materi yang berkaitan dengan tes pembahasan kebangsaan gitu ya namun sebelumnya kali ini saya akan berbagi dulu sedikit tips gitu ya bagaimana caranya kita mengkompres paye JPEG yang kita miliki yaitu paye yang berbentuk image yang misalkan terlalu besar karena paye yang harus kita unggah di web SACN itu adalah paye yang kalau tidak salah berukuran kurang lebih itu maksimal 300 kilobyte ada yang seperti itu ada yang 700 kilobyte ada yang juga 200 kilobyte jadi rata-rata itu 200 kilobyte gitu kalau gak salah itu ya nah lalu sementara misalkan paye yang kita miliki JPEG itu seperti paye jasa yang hasil kita scan ataupun akta 4 dan akta kelahiran maupun yang lainnya itu rata-rata di atas 500 kilobyte bahkan ada yang sampai 1 megabyte tergantung dari resolusi yang dimiliki oleh paye tersebut nah lalu bagaimana cara kita untuk memperkecil ukuran JPEG tersebut maka berikut akan diberikan tipsnya bagaimana tutorial sederhananya gitu ya dan saya berharap mudah-mudahan video ini bermanfaat dan cukup membantu sedikit kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh kawan-kawan pada saat mengunggah paye-paye dan berkas-berkas yang dibutuhkan oleh instansi yang akan kita tuju gitu ya oke untuk mempersiap waktu pertama kita siapkan dulu software nama softwarenya itu adalah ini advanced JPEG compressor 2012 gitu ya saya mohon maaf lupa lagi ini dari mana saya dapat gitu saya lupa lagi jadi mohon maaf jika tidak disertakan ini tinggal kawan-kawan searching aja di mana lagi kalau bukan di kakek google silahkan di searching aja dengan kata kunci ya the key ya gak usah pakai ya gitu the keynya itu adalah advanced JPEG compressor 2012 silahkan dan usahakan yang di download itu adalah yang full version ya karena nanti kalau tidak full version nanti si software minta kita untuk memaksukan memaksukan memasukkan lisensi agreementnya disini misalnya atau dia trial sifatnya dan kalau tidak terlalu trial itu nanti dia tidak sempurna gitu ya karena kesempurna hanya milik Allah SWT ya bukan milik cinta gitu judul aku kalau gitu oke nih jadi pertama download dulu ini dengan yang full version gitu ya itu banyak sekali terdapat gitu ya kawan-kawan kalau sudah dapat tinggal klik install dan kalau sudah di install tinggal dibuka nanti tampilannya seperti ini kalau sudah tampilannya seperti ini maka langkah kita untuk memperkeci apa itu ya pertama kita meluncur ke navigasi file disini lalu kita pilih open atau bisa juga tanpa kesini kita bisa menekan ctrl O pilih di mana letak keberadaan ijasa atau file yang kita miliki misalkan saya disini mau mengkompres file ijasa nih dimana besar file ijasa yang saya miliki itu adalah sebesar file saya disini bisa kita lihat 10 KB ya kurang lebih 11 KB nih 10,883 lalu kita open nah setelah kita open nanti tampilannya seperti ini ini file before lalu ini file after jadi ini sebelum file sebelumnya lalu ini sesudahnya tinggal kita perbesar aja kalau misalkan kita kurang puas kebetulan ini file-nya kecil ya yang saya miliki itu ya nanti bisa saja nanti penuh mengisi halaman ini semua nah kalau kita perhatikan ini secara manual dia sebenarnya sudah otomatis mengkompres sendiri dimana file yang sebelumnya sumber nih source 10,6 KB ya dan setelahnya setelah dia convert ini dia jadi 7,79 KB itu jadi sudah turun hampir 40%an ya dari bahkan disini 73% ya source 7% dari sumber katanya tuh berarti ya sekitar 37% gitu lumayan kan kalau misalkan kita masih kurang puas misalkan disini masih belum memenuhi karena misalkan diharuskan 5 KB misalkan ya kita bisa klik disini tanda ini yang ini kita klik aktifkan lalu kita pilih disini mau berapa nah kalau di klik nanti juga dia sudah otomatis tuh 28,3 KB tuh lalu kita pilih file size disini udah kita ganti jadi misalkan jangan 100 KB karena misalkan 10 KB ya tuh jadi sebesar ini 9,88 KB atau bisa juga kita 1 misalkan karena ini file-nya terlalu kecil 10 KB nah tapi kan gak diperbolehkan kalau 1 ya kalau 5 misalkan berapa nah dia jadi 4,88 ya sebelumnya kan itu 7,6 kan tadi ya dari 10,6 jadi 7,6 kalau kita klik ini lalu kita buat dia jadi 5 KB ternyata dia mendekati 5 disini gitu ya jadi otomatis nanti juga kalau disini file-nya besar 1000 KB lalu kita klik aja disini kita mau jadikan 500 KB kita mau jadikan 200 KB nanti klik disini 200 kebetulan ini saja file-nya yang kecil jadi disini saya terpaksa memasukkan angka satuan nah kalau sudah seperti ini maka tugas kita selanjutnya dah tindak pilih file lagi lalu kita pilih save as save as dan kita letakkan sempat gitu ya bukan letakkan di letakkan ya letakkan dimana dia mau kita simpan misalkan saya simpan di kolom new folder misalkan ini sekan di jasahkan nama file-nya kita kasih nama di jasah kompres kompres oke kita pilih save aja atau misalkan kita pilih ya udah gitu ya pilih save nah udah maka nanti file-nya sudah otomatis langsung ter-kompres dan tersimpan di folder yang kita inginkan kita cek aja disini keberadaannya mana dia ini kan dia nama file-nya ya di jasah kompres nah lihat file-nya sebesar 8,87 kb dimana sebelumnya file yang kita miliki 10,86 kb berarti hampir 50% lebih gitu ya oke kawan-kawan barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini mudah-mudahan video ini bermanfaat dan dapat mengatasi sedikit kesulitan-kesulitan yang kawan-kawan hadapi pada saat akan mengunggah file-file dan bekas-bekas yang dibutuhkan oleh instansi yang akan kita lamar oke terakhir mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua dan mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyampaian thanks for your attention thanks for your hearing thanks for your watching see you next video assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh selamat menikmati